Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injoy Channel Channel yang membahas Berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai pesawat Perintis Ibu Susi Bujastuti yang dikeluarkan Paksa oleh Satpol PP dari Hanggar Malinau, Kaltara Kalimantan Utara Ini menarik karena ini menjadi sorotan publik Teman-teman, karena Setelah dikeluarkan oleh Satpol PP Ibu Susi melakukan cuitan Di media sosial terkait Pesawatnya yang dikeluarkan Paksa oleh Satpol PP Karena kalau kita lihat berita teman-teman Bahwa Ibu Susi Itu sudah melakukan penerbangan Di Kalimantan Utara itu Selama 10 tahun Jadi menuju tempat-tempat yang ini Sulit dijangkau Jadi menghubungkan antara Wilayah satu ke wilayah yang lain Di Kalimantan Utara Yang sulit dijangkau itu Dengan pesawat perintis Milik Ibu Susi Jadi sudah 10 tahun terbang di Kalimantan Utara Nah biasanya memang Sebelum habis kontrak Bia Ibu Susi melakukan Perpanjangan kontrak Tempat dimana Pasawat itu berada Atau di Hanggar Malinau Tetapi yang menjadi Agak aneh teman-teman Ketika Ibu Susi Melakukan perpanjangan Mengajukan perpanjangan kontrak tempat Ternyata ada jawaban dari pihak pemerintah kota Malinau itu Tidak dikontrakkan Tidak diperpanjang Namun dalam perkembangannya Ini menurut pengacara dari Ibu Susi Bahwa ada pihak lain yang mengontrak tempat itu Nah ini yang menjadi kejanggalan teman-teman Apa bedanya Pesawat milik Ibu Susi Yang melakukan kontrak di tempat itu Dengan pengusaha yang lain Padahal Ibu Susi sudah 10 tahun Ini melakukan penerbangan di Kalimantan Utara Dan menurut pengacara teman-teman Bahwa penerbangan Yang dilakukan di Kalimantan Utara itu Ada bantuan dari pihak pemerintah Jadi ada biaya Ada dana Ada anggaran Untuk penerbangan tersebut Berarti kalau kita melihat seperti itu Bahwa penerbangan yang dilakukan Ibu Susi Adalah misi kenegaraan Tugas negara Tetapi ini menjadi kontradiktif Ketika Ibu Susi mau mengajukan kontrak kembali Ini tidak boleh Tidak diizinkan Tidak diperpanjang Dan malah pihak pemerintah kota ini Supaya pesawat itu dikeluarkan Ini sesuatu yang Menjadi perhatian teman-teman Tidak terkecuali dari Partai Demokrat Ini memberikan statement terkait Dikeluarkan paksa pesawat Ibu Susi Bujastuti Nah teman-teman kita lihat beritanya Dari suara.com Pesawat Susi Air dikeluarkan paksa Politisi Demokrat mengatakan Seperti pesanan khusus Ada pesanan teman-teman Politisi Partai Demokrat Ian Harahap memberikan tanggapan Mengenai pesawat Susi Air Yang dipaksakan keluar Diketahui mantan Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Bujastuti Memberikan kabar mengejutkan Susi Bujastuti Membagikan video Melalui akun media sosialnya Video tersebut memperlihatkan Pesawat Susi Air Yang dikeluarkan paksa Hal tersebut Langsung mendapatkan perhatian Dari berbagai kalangan Salah satunya Ian Harahap Dikutip dari Makassar terkini Jaringan Suara.com Ian Harahap Merasa aneh Dengan mengeluarkan paksa Pesawat Susi Air Aneh ini menurut saya Sepertinya ini pesanan khusus A boost of power Ujarnya Dikutip dari Makassar terkini Jaringan Suara.com Kamis 3 Februari 2022 Ian Harahap Kemudian mempertanyakan Terkait aksi tersebut Apa ini dampak dari sikap Kritis Bu Susi Bujastuti Akhir-akhir ini Wallahualam Sabar Bu Lanjutnya Jadi Jadi ini disuruh sabar oleh Ian Harahap Sabar Bu Susi Sebelumnya Susi Bujastuti Mencuitkan Melalui Twitter pribadinya Terkait Pengeluaran paksa Susi Air Seringkali ada Kejutan dalam hari-hari kita Kejutan hari ini Saya dapat video Dari anak saya Tentang pesawat Susi Air Dikeluarkan paksa Oleh sekumpulan Satpol PP Dari Hanggar Malinau Setelah kita sewa Selama 10 tahun Ini untuk Melayani penerbangan Di wilayah Kaltara Kata Susi Kuasa Wewenang Begitu hebatnya Apa yang Kau lakukan 10 tahun terbang Dan melayani Wilayah Kaltara Yang sulit Dijangkau Ternyata Lanjutnya Susi menjelaskan Bahwa pesawat tersebut Sudah mengajukan Perpanjangan Sejak November Akan tetapi Ditolak Jadi sudah Mengajukan Perpanjangan 15 November 2021 Tetapi Ini Ditolak Karena Masa kontraknya Itu berakhir Pada Desember 2021 Nah Kali itu Khususnya sebelum Kontraknya habis Ini melakukan Perpanjangan kontak Tetapi Perpanjangannya Itu ditolak Persoalan Susi R Sudah mengajukan Perpanjangan Beberapa kali Sejak November Tapi akhirnya Ditolak Karena apa Ditolak Susi R Tidak tahu Itu Kekuasaan Dan Pewenang Pemda Malinau Hal yang Aneh Karena 10 tahun Ini Perpanjangan Tidak Pernah Ada Masalah Sudah 10 tahun Harus Terbang Perintis Di Kaltara Jelasnya Itu Itu Ada pendapat Dari Politisi Partai Demokrat Yang Ini Mengatakan Bahwa Sepertinya Ada Pesanan Khusus A boost Of power Ini Analisa Dari Politisi Partai Demokrat Nah Orang Boleh saja Berpendapat Karena Pihak Pemda Malinau Ini Tidak Begitu Transparan Kenapa Kok Tidak Memperpanjang Kontrak Dari Ibu Susi Pujastuti Padahal Pihak Ibu Susi Ini Sudah Mengajukan Kontrak Atau Mengajukan Perpanjangan Kontrak Di Hanggar Malinau Tetapi Ini Ditolak Namun Kalau Penolakannya Itu Ini Kata Dari Pengacara Teman-teman Kalau Penolakannya Itu Karena Tempat Itu Atau Gedung Itu Dibutuhkan Oleh Negara Dibutuhkan Oleh Pemerintah Kota Pemerintah Daerah Untuk Kepentingan Negara Itu Tidak Masalah Karena Kepentingan Perusahaan Ini Jauh lebih Penting Untuk Kepentingan Negara Itu Tidak Masalah Karena Negara Membutuhkan Itu Tetapi Kalau Kita Lihat Berita Berikutnya Teman-teman Bahwa Tempat Itu Disewa Oleh Perusahaan Lain Ini Kan Saya pikir Menyakitkan Bagi Ibu Susi Pujastuti Dan Menyedihkan Kalau Untuk Kepentingan Yang Sama Misalkan Untuk Penerbangan Pesawat Ibu Susi Justru Harusnya Lebih Diutamakan Kenapa Begitu Karena Sudah 10 Tahun Ibu Susi Ini Sudah Melakukan Membantu Masyarakat Untuk Menghubungkan Antar Pulau Antar Wilayah Yang Sulit Dijangkau 10 Tahun Terbang Di Kaltara Nah Ini Harusnya Menjadi Pertimbangan Kemudian Yang Kedua Bahwa Ibu Susi Itu Jadi Pejabat Negara Menteri Kelautan Dan Perikanan Harusnya Itu Menjadi Patimbangan Karena Bagaimanapun Juga Teman-teman Seorang Menteri Itu Orang Yang Berjasa Pada Negara Dia Mengemban Tugas Negara Walaupun Dia Sudah Purna Tetapi Kita Sebagai Warga Masyarakat Tentu Harus Menghargai Menghormati Sosok Yang Pernah Menjadi Menteri Termasuk Juga Dari Ibu Susi Pujastuti Nah Kalau Pujastuti Punya Perusahaan Yang namanya Susi Air Kemudian Mengontrak Di Malinau Itu Mestinya Menurut Saya Kalau Menghormati Pujastuti Justru Harusnya Mempersilahkan Pujastuti Untuk Memperpanjang Kontrak Jadi Memperpanjang Kontrak Itu Jauh Lebih Baik Karena Kerjasama Itu Sudah Dibangun Sudah Lama Sudah 10 Tahun Tetapi Yang Terjadi Ini Pujastuti Malah Pesawatnya Dipaksa Keluar Oleh Satpol PP Sehingga Wajar Kalau Politisi Partai Demokrat Ini Mengatakan Seperti Ada Khusus Mungkin Iya Mungkin Tidak Itu Kalau Menurut Pendapat Saya Mungkin Karena Selama Ini Bhususi Sering Mengkritik Pemerintah Walaupun Kritikannya Halus Tetapi Sehalus Halusnya Apa yang Disampaikan Bhususi Ini Sudah Ditangkap Publik Bahwa Arahnya Ini Mengkritik Pemerintah Nah Apakah Faktor Itu Yang Membuat Bisnis Bhususi Ini Menjadi Masalah Di Malinau Kaltara Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima